Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gua mekanik rantau bersama gua Habibi dan temen gua hari ini siapa nama lu kurniawan kurniawan Oke agak ganteng hari ini ya namanya kurniawan dan ini motor Jupiter MX akan kita ganti komstir ini karena tadi udah coba bisa disetel dan tetap aja begitu dia dikencangin dia seret buat belok tapi kalau kendor dia berisik banget jadi dia udah beberapa kali diesel dan sekarang akhirnya waktunya untuk ganti dan kita lihat proses pergantian komstir ini ya dan ini motor punya bros apa bro Rosso ini orangnya yang punya Rosso ya Bang bro ya kita lihat proses penggantian komstirnya ya Bapak kurniawan intip-intip apa Pak dari kunci Pak nyari kunci enggak nyari pesugian uang cimo tolong bereskan itu itu tukang cimo yang biasa ngeledekin kita kalau kerja tuh ini orangnya tuh kita lihat prosesnya ya Bro top retelin satu-satu dari kaper-kapernya kita lihat gua hari ini jadi reporter aja biarin purniawan yang mengerjakan kita mulai lepas satu-satu ya kalau ada yang tanya dimana bagian CDI nya Jupiter Jupiter MX ini dia ada di cover depan ini ini dia untuk CDI nya Jupiter MX besar sekali dia di depan bikinannya Morik ada lambang Yamaha masih original kalau di bagian depan ini ada flasher buat sen ini udah dilepas ya kita singkirkan ini komstirnya ini udah disiapkan komstir yang baru ya Bro oke gua biarin gua sedikit bantu-bantu lah ya biar gua bantuin kurniawan bongkar-bongkar biar cepet kerjanya keburu ada customer lain lagi oke bro-broku sekalian ini dia proses pembongkaran bodi-bodi udah terlepas semuanya dan mungkin abis ini kita langsung bongkar setang di bagian sini pakai kunci 14 17 14 semua ini pakai 14 ini baut ini nanti kita tinggal cabut setangnya keatas setang setir yang atas ini dan nanti kita langsung bongkar komstir yang ada di bagian sini dan di bagian bawah sini ya selanjut lagi itu purniawan lagi siapin kunci-kunci ini seperti ini prosesnya tahan dari sebelah Oke sepertinya agak keras ya Bro ini kalian harus gunain bantuan itu kunci T nya disambung pakai bekas sok yang bak bekas hidrolis asidrolis biar dia lebih ringan seperti itu kita kumpulkan jadi satu dinampan kunci-kunci biar nggak berantakan tuh sedikit anarkis dia main lempar-lempar aja purniawan habis makan tenaganya gede kita cabut ke atas lihatin caranya sedikit seret ya Bro ini dari baru enggak dibongkar ya buat apa juga sih dibongkar kalau nggak rusak gitu ngirit biaya mending buat makan atau ditabung duitnya daripada buang-buang duit yang nggak bermanfaat oke biarin gua bantu purniawan dulu hari ini yang agak gantengan katanya namanya mau nyabut itu oke temen-temen setelah terlepas kalian bisa kasih tumpuan atau gan atau ini buat mengalasi kepalanya ini yang nempel di setang biar dia nggak lecet sebenarnya maksudnya itu aja biar nggak setnya agak baret-baret atau gimana kita tinggal kendorkan mur yang ini mur pengencangnya kalian bisa gedor pelan-pelan pakai irama lah kalau pun pakai seperti itu ya caranya yang atas dulu setelah dirasa cukup pendor kalian bisa putar pakai tangan juga bisa udah terlihat ya kamu setirnya ini mangkoknya ini pelor pelornya seperti biasa komstir itu kebanyakan yang kena itu yang bagian bawah itu ambil berparat dan disininya tuh udah ngelobang-ngelobang udah ngebentuk garis atau lubangan seperti ini buat ngelepasnya kalian bisa pakai bekas asidrolis kalian masukkan dari sini seperti itu ya kalian cari bantalannya tuh yang dibawah terlihat seperti itu ya ini dia mangkoknya yang kena tadi udah terlepas ya Bro kemudian ya 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 selamat menikmati kita gemukin dulu semuanya setelah terpasang kita belum masih merata oke teman-teman kita tinggal pasang bagian mangkok yang sini setelah yang di segitiganya sini sudah beres ini yang baru sudah terpasang kita beli berumas atas dan bawahnya buat mangkok ini dan hati-hati nanti mangkok ini dua telornya terbalik ini bagian cembungnya menghadap ke atas nanti buat yang atas bagian cembungnya menghadap ke bawah ini pertama kita rumasi dulu bagian sini kita siapkan mangkoknya seperti ini kita tempelkan begitu ya baru kita pakai yang bekasnya yang lama mangkok yang lama buat menggedornya biar gak lecet oke seperti ini ya kita bisa gedor pelan-pelan pakai tumbuhannya mangkok komstir yang lamanya iya kalau udah mapan pasti suaranya berbeda bro kita di gedor ketika di gedor ya dan buat yang atas pun sama kita beri berumas dulu kita tempelkan kita ratakan dulu baru kita tempelkan bekas komstir yang lama mangkoknya yang lama ketika dia udah mapan dia pun suaranya bakal berbeda oke setelah ini terpasang kita kasih pelumas lagi ya buat mengurangi gesekan atau kehausannya biar dia gak cepat kena lagi agak banyak gak apa-apa kita kasih lagi kita tutup yang atas kita siapkan segitiganya yang udah terpasang mangkok komstir yang bawah dan caranya kita pegang ring ini dulu ya ring penangannya ring tumpuan buat komstir ini baru kita dorong pelan-pelan dan disini kita tahan ya baru kita kasih ring ring tumpuannya dan kita pasang mur pengunci pertama kita kencangan dulu sekuat tangan aja yang bawah tetap nahan ya jangan sampai turun ke bawah dulu biar dia kencang maksimal kalau dirasa cukup ini udah kencang sebelum digedor pakai obeng min tadi atau pahatnya tadi kita pastikan kencang dulu disini nanti baru kita setel pakai baut pengunci keduanya biar dia gak gerak lagi setelannya kita pasang murah pengunci kedua murah penguncinya kalau kita mau mengencangkan kan yang nomor 2 dulu ya kita gedor pelan-pelan dulu baru yang atas mengunci yang terakhir biar dia gak bergerak lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kekencangan kalian bisa gedor yang nomor 2 sekalian yang puas melawan jadi yang yang atas ini muternya ngencengin yang bawah ngendorin jadi itu buat muncinya nanti seperti ini ini gue rasa udah cukup pas tinggal kita oke ini ini sengaja gue setel agak sedikit kenceng karena komstir itu pada dasarnya nantinya kalau udah seminggu atau makan dia bakalan nenteng banget dan ini agak gue setel sedikit kenceng biar dia gak pas dia udah makan dia gak terlalu kendor gak bunyi beletok-beletok gitu ya kalau terlalu kendor ini udah beres dan gue rasa tinggal gue rapiin lagi dan kita lihat lagi nanti ya selamat menikmati oke bro ini dicobain coba jalan aja bang bro ini kan tenaga kita berbeda takutnya keberatan apa gimana oke ini yang punya bro roso mau nyobain motornya dirasa gimana kita tinggal tunggu gimana komentarnya ya dicobain jalan dulu kita pasang bodi ala kadarnya dulu nah itu dia motornya udah dateng habis di test drive kita tinggal tunggu komennya gimana kalau kata dia langsung oke kita langsung kasih baju motornya kita pasang cover-covernya gimana bang bro udah oke enak nih kata yang punya udah pas kita tinggal pasang cover-covernya ya bro oke teman-teman ini tadi proses pemasangan bodi-bodinya sengaja gak gue kasih lihat yang penting tadi waktu pelepasan apa-apanya waktu pemasangan komstir semuanya udah beres dan tanggapan dari yang punya pun oke katanya udah enak udah cukup enak sengaja gue gak terlalu kasih langsung kendor karena gue jaga-jaga nanti biasanya komstir kalau udah seminggu pakai itu setelannya berubah sendiri dia langsung bisa lebih enteng atau lebih ringan makanya sengaja sedikit gue pasang agak kencang sedikit dan orangnya gak terlalu berat buat pakai motor ini buat setirnya dipakai pun katanya udah enak ya mudah-mudahan itu tadi yang bisa gue bagiin buat kalian mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian mau belajar ke depannya buat lebih mengerti dan mengenal bagaimana sepeda motor itu ya buat mesin-mesin ataupun lainnya semoga aja gue masih tetap semangat dan masih tetap sering berbagi buat kalian yang mau mengerti ya dan gimana bang bro perasaannya motornya udah enak tadi kan mudah mantap mantap lah ya oke dan itu partner gue kerja hari ini kurniawan agak gantengan dikit hari ini namanya yoi mantap oh iya teman-teman semua itu bakalan mudah kalau tau caranya salam dari gue mekanik rantau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati